Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog Cak Son Jalan-Jalan Ini mahrib ya Mahrib ini Tapi udah mulai agak gelap sih sebenernya sih Bukan sekedar mahrib biasa Ini udah jam 6 kurang teman-teman Ini pas lagi mau masuk ke jembatan Suramadu nih Aduh, bentar Pasanya terlalu molor cuy Oke, bentar Dupin motor dulu Oke, ini saya mau rekam perjalanan Nyebrang Suramadu Rekam pakai kamera Insta360 S Pro Ya teman-teman ya Di mode malam atau mode pure video Wow, keren nih Saya kengin dulu kameranya, oke Aduh, pakai kostangan dari Suomi Beli sendiri, tidak di-support Alah, apa-apa ngomong apa Bentar ya, guys ya Ini saya rekam pakai resolusi 4K teman-teman Sebenernya sudah agak gelap sih Wah, besok-besok lah saya Kalau mau rekam senja, besok aja Yuh, kostangannya enak sih Cuman ini agak sedikit kudu masukin baju Oke, bismillahirrahmanirrahim Yuk, kita berangkat pelan-pelan aja santai Oke, teman-teman ini sekitar jam 6 ya Tapi ini agak cepat, sekitar 5 menitan Jadi sekarang ini jam 6-an, teman-teman Jam 6 sore habis di waktu Indonesia Karat Tepatnya di Suramadu Surabaya, Madura, Jawa Timur Jadi jam segini sebenarnya sudah mulai agak gelap Kalau di Jakarta jam segini masih ada matahari Nah, ini saya sekaligus mau ngetes Bukan ngetes sih Karena kan sebelumnya sudah ada ya Saya sudah ngerekam Si kamera Insta360 ini Di channel saya, satunya Cakson Ini saya mau upload ke Cakson jalan-jalan Mantap Keren, guri Cek layarnya, wuh, terang Oke Saya rekam pakai resolusi 4K 30fps Karena mentoknya Di kamera Insta360 S Pro ini Kalau kita mau pakai mode malam Atau mode pure light itu Mentoknya 30fps Kita nggak bisa di 60fps, bro Oke, kita salip ya Ini Suramadunya warna biru Langitnya warna biru, teman-teman Padahal sebenarnya sudah mulai gelap ini Dan berkabut sebenarnya ini Tuh, tapi di kamera Saya lihat dari layar ini Sih warna biru, teman-teman Ini sekarang jam 6 ya Jam 6 sore, ya, mahrif Dibilang mau santai Nggak juga, karena Saya belum selat mahrif Kalau dari titik ini Ke rumah masih kurang sekitar Sorry, kalau nggak salah 22 kg Atau bakal saya tempuh Dalam waktu setengah jam Setengah jam lebih Nikit Sekarang atur di sononya Macet apa nggak sih Mantap Jaya Saya bisa melihat dengan jelas Ini Suramadunya Bahkan saya lebih terang Melihat di kamera ini Daripada Pandangan mata saya Luar biasa gokil Saya nggak tahu Apakah ini nanti akan Noise ya Saya kurang paham Apakah nanti itu noise-nya Apa ISO-nya yang diangkat Sehingga Kompensasinya noise-nya naik Saya kurang tahu juga Tapi kata ini sudah dibekali Sama fitur rei ya Kepintaran Kepintaran dalam Merekonstruksi videonya Jadi biar nggak noise Ada noise elimination-nya Ngomong apalah Jadi intinya Si Insta360 S Pro ini Dia Ada fitur Pure Video Untuk malam hari Termen Nah fitur ini Boleh kita gunakan Bagus kita gunakan Kalau udah Atas jam mahrib Nah itu bakal ngeboost banget Low light-nya Ini pas ada Bantuan cahaya Dari kendaraan Kendaraan Sama ada lampu penerangan Jadi nggak gelap-gelap banget Meskipun sebenarnya Langitnya udah mulai terang Termen Oke kita Sekarang lagi Masuk ke bentang tengah Jembatan Suramadu Wah ini di belakang mah Tatu-tatu-tatu Terus Kelakson terus Padahal saya udah pelan Gini coba Salib dah Oke di depan Sudah masuk ke bentang tengah Jembatan Suramadu Saya cek dulu di layar kameranya Wah kelihatan Jembatan Suramadunya Nanti mungkin saya upload Ke Reels Atau TikTok Saya vertikalin nanti ya Melihat Kekuatan Si Pure videonya Seperti apa Oke saya pelanin dulu Pas di tengah Jembatan Suramadu Temen Tuh kelihatan Si cahaya ambience Lampunya Bentang tengah Jembatan Suramadunya Kelihatan temen Jadi agak Distorsi ya Bukan agak sih Tapi emang distorsi Karena emang Ini view nya Saya pakai FUV yang Super action Berhubung kanan kiri Ada pagar Ada pagar Jadinya agak Akan cembung temen Sekarang ini jam 6 Sore Mahrib Ya Sebenarnya Mahrib udah agak malem Ini sebenarnya Karena kita ada Di wilayah WIB Agak sedikit Sudah menuju ke timur Ini kita di daerah Surabaya Ke Madura Jawa Timur ya Jadi Atuh Ada lubang cuy Parah mah ini Kalau jam segini Di Jakarta Jam 6 lewat 10 Di Jakarta mah Masih ada matahari Dikit Senja ya Bahasanya ya Mau Atau udah adan Baru adan kali Aduh Ini mah Gak diperhatiin ya Sama Pengelolanya Surah Madun Parah sih Kan mending lewat Jalur mobil Kalau gitu kan Katanya bahaya Apaan bahaya Lawung kita dari Si Tangkel sana itu 11 kilo Kita barengan Sama motor Sama mobil Sama truck Kita mah dari Kedung Covek Saya juga Satu jalur Kenapa Dibilangnya bahaya Lewat jembatan Coba saya Gak sampai sih Pikiran saya Malah di Malaysia tuh Otol Motor boleh Masuk Tapi bayar Disini katanya Bahaya Bahaya apaan Ya memang mungkin SDM nya Masih Membahayakan Kalian Justru malah Banyak Kecelakaan ini Di jalur motor Di Suramadu ini Beneran Saya belum pernah Nemu Kecelakaan Motor Di jalur Mobil Suramadu Ya tapi Karena memang Gak boleh Lewat Sono Jadi Angkanya Dikit Aduh Disalip Salip Pulu Gimana teman Hasilnya Mantap Gak Kalau mantap Belian Kacang goreng Agak sedikit Ngebut ya Biar Nututin Salat Mahrib Di rumah Soalnya Males Buka Spatu Markir Motor Buka Jacket Buka Helm Buka Balak Lava Masker Tasnya Digendong Kesana Kamari Salat Udu Salat Di rumah Aja Bismillah Nututin Ini orang Nengah banget Ada di kanan Padahal dia pelan Ya udah Salip dari kiri Sebenernya gak boleh Nyalip dari kiri Tapi Situnya juga salah Ini udah mulai gelap Teman-teman ya Langitnya ini udah gelap Sebenernya Saya lihat di layarnya Langitnya masih biru Tapi udah agak Gelap-gelapan sih Oh ada yang melanggar tuh Pemotor lewat Jalur mobil Aman Sebenernya Nih gak tau Udah dapet berapa menit Sekalian nanti Digenepin Jadi 8 menitan Biar iklannya Dapet Aduh terlalu deket Semah mata sih Ini gak tau Berapa menit Aku agak ngebut juga Ini soalnya Takut kecelakaan Cuy Ini kondisi penerangannya Ada lampu PJU Sini Penerangan jalan raya Jalan umum Apa PJR PJR Apa patroli jalan raya PJU kali ya Penerangan jalan umum Gak ada gedung Gak ada apa Sarman Emang gomonggo salib-salib Gak ada yang bisa pelan Di Jabatan Suramadu ini Kalau di depan ada Baliho Harusnya terang Kelihatan Ada Baliho Capres Ikut Jokowi Pilih PSI Ganjar Mabud Aku pilih Diriku sendiri aja Nah ini teman Ini gelap teman Ya Tapi masih keliatan nih Cahaya motor saya nih Cahaya lampu motor saya Masih keliatan nih Ini agak gelap nih Kanan-kirinya nih Oke kita Saya mau ke Arah tengahnya Teman Mau masuk ke jalur cepat Nanti biar kalian Melirai sendiri Bagaimana Enak atau enggak Ini si kamera Insta 360S Pro Dibuat motoplop Oh iya saya lupa jelasin Di awal mah Udah Malah udah mau matiin Saya baru inget Ini audionya Enggak kelir-kelir banget ya Atau malah cenderung berisik Atau terlalu over Karena saya rekamnya Pakai mix Ramonic Blink 500 B2 Wireless Saya cantolkan ke HP Untuk ambil audionya Nanti di videonya Saya Sinkronisasikan Sama Si kameranya Tapi Warna Saya enggak warnain Jadi saya enggak Akan edit itu Jadi biar apa yang teman-teman Lihat semua disini Ini pure ya Hasil dari kamera Si Insta 360S Pro ini Nah nanti bitrate-nya Juga saya rendernya Sesuai sama Percis Dengan si Insta ini Ini langitnya Ini langitnya udah gelap Tapi disini kamera Langitnya berwarna Biru Oke kita salip Teruk besar ini Kita di depan Pas ada Sudah jalur jadi Satu ya Kita matiin aja Videonya Karena udah lumayan panjang Sepertinya Ini gelap ya Lampu-lampu penerangan Jalan raya Akan tutup Pohon-pohon Aduh Layar saya sakit banget Nah ini terang lagi nih Gimana kalau terang Suasananya nih Mantap jaya Kalau terang mah bagus Di belakang Mobil masih jauh Tapi ngedim Yang mau nyalip Tapi lu masih jauh Pak Coba Giliran aku di depan Sudah kepepet Sama trip Anjay Oke termen Videonya saya matiin aja ya Saya matiin Saya stop aja Sampai si termen Terima kasih buat yang udah nonton Dan terima kasih juga Buat PT DNK Pratama Sama Insta360 ID Yang udah support kamera Insta360 S Pro ini Oke kita Kalau yang mau beli Silahkan bisa beli Di Doran Gadget Ada ampulan cuy Buat yang mau beli Silahkan bisa beli Di Doran Gadget Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh